Hai bunga yang indah ini kita sering menyebutnya tempuyung Hai pohon tempuyung ini kalau sudah gede kayak gini nih bunganya kuning nanti kalau sudah tua dia warnanya putih terus kabur terbawa angin daunnya kayak gini ya kan tuh nah kalau sudah kecil masih kecil itu dia kayak gini tuh nanti dia itu akan tempuh tinggi-tinggi terus nah daun-daun tempuyung atau bunga tempuyung ini kan ternyata memiliki banyak nama seperti satu lalakina itu kan orang Sunda terkadang menyebutnya lalakina atau yang kedua terkadang disebut galibung masih menurut bahasa Sunda yang ketiga yang keempat terkadang disebut Hai lempung yang kelima tersadat disebut tempuyung Jawa ya yang keenam disebut sonjus arfensis bahasa latihnya lalu yang ketujuh disebut Niusitao China yang kederapan terkadang disebut saudisti Inggris nah itulah delapan nama pohon tempuyung atau daun tempuyung ini ya jadi kalau agan-agan di samping rumah atau diselah-selah pagar ada tanaman seperti ini kemungkinan dia itu tempuyung kan jangan langsung dibuang karena tempuyung ternyata memiliki hasil yang banyak Hai yang paling terkenal itu untuk mengatasi batu ginjal dan batu empedu caranya agar-agar bisa mengambil sembilan lembar daun tempuyung kemudian direbus dengan tiga gelas air sampai menjadi gelas satu gelas ya Hai nah ini dikai kita pun banyak tumbuh liar kan Hai jadi tanah kosong kayak gini punya totalitas bangunan tuh salah satu penyebabnya dia ke bisa tumbuh di tempat gini kayak gini karena itu berkembang belakang sama dengan bijinya kan nanti kalau sudah putih tua dia kabur ke bawah angin maka jadilah dimana-mana kita nih contohnya ini ini tuh Hai kata ya banyak tuh Hai ini juga ada tuh nih Hai sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai hai